Pemirsa kita akan ke informasi yang lain, lingkar survei Indonesia Deni J.A. menilai isu korupsi menjadi 5 isu teratas yang menjadi prioritas para pemilih pada pilpres mendatang. Peneliti LSI Deni J.A. Aji Al-Farabi menyatakan, pemilih dengan tingkat pendidikan menangga atas termasuk milenial menganggap kasus korupsi sebagai salah satu faktor yang memperlambat kemanjuan negara dan penyebab terjadinya kemiskinan. Aji menilai isu korupsi pada debat pilpres perdana juga akan menjadi fokus para pemilih milenial dan debat mendatang akan menjadi momentum bagi para pemilih untuk melihat bagaimana perspektif kedua paslon dalam melihat kasus korupsi. Perbedaan kedua capres ya, poin-poin yang penting dan menguatkan pemilih ini, ini akan menjadi penilaian khusus bagi para pemilih yang mungkin umumnya mereka wait and see, melihat seperti apa agenda-agenda hukum termasuk penegakan hukum kasus-kasus korupsi nantinya.